Intro Puluhan pedagang atau pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang ada di dalam pasar 16 ilir Palembang mendatangi Poresta Bus Palembang Pedatangan dari Perhimpunan Pemilik dan Pengkuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS Pasar 16 Ilir Palembang ini untuk melakukan audiensi dengan Poresta Bus Palembang Kombes Polharyu Sugihartono Audiensi dilakukan setelah beredarnya surat dari perusahaan umum daerah Pasar Palembang Jaya yang mengumumkan kepada seluruh pedagang dan pemegang sertifikat hak milik yang ada di dalam gedung Pasar 16 Ilir Palembang bahwa seluruh hak yang timbul di atas hak pengelolaan nomor 81 baik berupa hak guna dan SHMSRS sudah tidak berlaku lagi sejak 2 Januari 2016 kedua bahwa seluruh pedagang dan pemegang SHMSRS diwajibkan untuk segera melaporkan dan memenuhi persyaratan kepada PT. Bima Citra Realty selaku pengelola gedung Pasar 16 Ilir Palembang sampai dengan 31 Mei 2023 kemudian bagi para pedagang yang tidak melapor dan tidak memenuhi syarat maka PT. Bima Citra Realty dan pengihak berwenang lainnya akan melakukan penertiban terhadap Tios Lapa atau PETA yang berada di dalam gedung di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang menurut Didin Suudin pedagang atau pemilik Kios Pasar 16 Ilir memiliki dasar sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun Pak izin Pak kita dari mana Pak dan kegiatan ke Polestabos Palembang ini apa dia Pak? Dari P3 SRS berhimpunan, pemilik dan penghuni Satuan Rumah Susun Pasar 16 Ilir Palembang yang nanti revitalisasi oleh Perumda Pasar Jaya Palembang kami ke Polestabos ini audiensi membicarakan masalah itu Pertama karena Perumda kena ngedatak Situ-situ tidak apa yang memiliki alasannya apa Dari kami dijelaskan bahwa kami memiliki dasarnya sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun Jadi sah, karena belum ada yang bertalkan baik pengadilan maupun BPN Jadi masih sah Singkat cerita diakui oleh Kabupat Tabes Diakui juga oleh Dinas Pasar Dinas Pasar minta ketiga SRS untuk mengumpulkan anggotanya mengumpulkan sertifikat Nah nanti nanti ada data Jadi diprioritaskan yang ketiga SRS Anggota aja yang sertifikat akan diprioritaskan akan dibangun yang lebih baik nanti barulah cara selanjutnya Selanjutnya itu kan misalnya dibangun berapa biayanya Pembayarannya, tapi sertifikat Satuan Rumah Susun Nanti diakui Tidak katakan lagi yang selama ini isu beredar mengatakan bahwa Itulah dicabut, itulah Apa-apa Ada berlaku lagi Jadi hasil dari audiensi tadi Kapol Restabes Mengakui Ada sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun Pede Pasar juga mengakui Dan hak milik ini akan diprioritaskan kepada pemilik yang punya sertifikat untuk dibangun Apaan Pak? Renjana pembangunan yang di Wal-Walan Lusan Rumga Pasar Palemang Jaya Dengan siapa kita Pak? Dinin Sudin Sebagai? Guas Hukum Harapan gitu Pak? Setelah Berjadah apa? Habis audiensi tadi Harapan Ya Yang mungkin bagus harapan itu Antara lain memang pas 16 selir Layak Dipakai Bagus Biar konsumen lebih banyak Yang jelas ada pengakuan Seperti yang termilik Itu Itu yang paling poin-poin Yang selama ini beredar Seakan-akan Sertifikatan milik rumah susun itu Sudah tak berdeku lagi Karena HGB sudah habis Ya HGB sudah habis Sertifikat habis Nah itu salah Diakui tadi oleh Kapol Tabas Diakui oleh Direktur Utama Perunda Ini ketuk Penyekutan Sonsionali TV Di melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.